Halo semua kali ini aku bakal unboxing Canon 3000D masih mantep untuk kamera 3000D spesifikasi singkat kamera ini menggunakan 18MP sensor masih APS-C terus prosesor gambar digit 4 ini enak banget ada 9 titik fokus dan 1 titik AF tipe silent tengah kamera ini menggunakan ISO minimal 100-6400 standar lah dapat diperluas hingga 12800 tapi kalau dibuat segitu kan ya nanti noise kayak gitu nah ini untuk buku manual-manualnya nah ini ada strap, dapet strap juga terus ini kabel power nah ini untuk kabel powernya untuk nge-charge terus ini lensa untuk 3000D menggunakan lensa IS-3 1855 IS-3 ya untuk IS-3 itu stabilizernya dihilangkan kalau IS-2 itu masih ada tapi gak betul-betul pengaruh untuk apa itu stabilizernya di lensa kit 1855 terus ini ada baterai baterainya menggunakan LP10 ini ini 10 untuk ini 5000 jepretan lah masih oke masih bisa terus ini baterainya menggunakan LCE 10 nah untuk kameranya nah untuk kamera unitnya ini masih mulus untuk tulisan juga masih terbaca semua untuk masih bersih untuk karet-karetnya juga masih rapat semua untuk teknik Canon 3000D ini sudah support konektiviti Wifi jadi untuk transfer foto itu bisa langsung nanti kalian bisa download aja aplikasinya apa namanya kayak Canon remote apa apa gimana nanti ada di aplikasi apa itu namanya di Playstore atau Appstore itu ada semua ini coba tak nyalain kita tes sekalian untuk lensa juga masih bagus untuk LCD juga masih oke lah baterainya tanya penduduk agak susah sih kalau pakai tangan satu kita coba untuk kamera 3000D ini masih tergalang kamera entry level untuk pemula ini masih oke untuk kamera ini masih muda kok masih sekitaran lima tahunan ini ke pengeluaran tahun 2000 berapa ini 14 atau berapa ya nanti kalian searching aja untuk untuk rilisnya ini kamera tahun berapa untuk barunya kamera ini di kisaran lima jutaan untuk 3000D ya cukup worth it lah untuk wah batunnya habis bentar kita ambilkan baterai dulu baterai untuk kamera ini on offnya itu langsung di mod dialnya ini nah harus muter ini ya kalau matikan kan biasanya ada tombol sendiri switch sendiri tapi untuk 3000D ini langsung di modnya ganti batu dulu baterainya kita coba keseluruhan nah kayak nyalanya kayak gini jadi harus muter nah ini LCD nya ini juga masih aman SD aman body juga masih mulus nah ini coba nah coba untuk keseluruhan ya tombol-tombolnya kalau ada perubahan nah berarti normal biasanya kalau aku cek kayak gini sih untuk tombol-tombol yang penting kita pencet itu ada perubahan berarti itu normal tapi kalau kita pencet nggak respon atau malah apa itu mencet-mencet sendiri nah itu berarti nggak normal nah ini tombol-tombolnya kita coba normal semua untuk LCD juga masih oke nggak ada quicknet untuk pemula ini tak rekomen juga nah ini titik fokusnya udah banyak ada 9 titik fokus sama satu silen di tengah nah ini kita coba buat jebrat oke nah hasilnya juga tajam enak untuk di tahun 2022 akhir atau nanti menjelang 2023 ini masih oke untuk warnanya juga masih mengikuti nah ini tajamnya mantep kita coba untuk flash flashnya itu harus ngangkat kayak gini kalau kemarin-kemarin kayak 1200-1300 itu ada tombolnya cuman kelemahannya itu ketika flash itu jarang dipakai kadang malah macet sering banget flash itu jarang dipakai itu macet-macetnya itu nggak bisa ngangkat kita harus manual ya agak susah lah kalau 3000 langsung kita angkat enak nah mungkin ada plus minusnya sih kalau flash ada tombol dan sama langsung diangkat manual cuman kalau mungkin kalau nggak sengaja itu bisa patah nah ini kita coba untuk rekod video untuk video sendiri ini bisa full HD 1920x1080 format bisa MP4 dan berat kamera ini ringan banget kita dapat sekitar 600 graman untuk saat ini kamera ini di kisaran harga bekasnya di kurang lebih 3 jutaan tergantung kondisi kita juga ada yang di harga 2 juta 900 juga ada satu unit kalau ini di harga 3 jutaan nanti untuk harga pastinya kalian bisa cek di Instagram di dalam reok kamera nah oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati